Pemirsa di tengah pandemi, kehidupan dirasakan sangat sulit oleh masyarakat, terutama kalangan masyarakat kecil. Hal tersebut mendorong anggota masyarakat bekerja keras dan berinovasi demi sesuap nasi, meskipun di luar profesinya. Salah satu usaha yang coba ditekuni adalah usaha kuliner. Pandemi yang melanda dunia menghancurkan seluruh sendi kehidupan masyarakat tidak terkecuali pulau dewata yang berbasis pariwisata. Kondisi ini juga memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK dan berbagai pembatasan aktivitas terkait pelaksanaan PPKM. Ibu sindi salah satu contoh anggota masyarakat yang keluarga kecilnya setelah di PHK tanpa ada aliran bantuan apapun selama pandemi. Ia hanya mengandalkan sisa tabungan dengan mulai merintis usaha berskala kecil demi menyambung hidup dan masa depan anak sematawayangnya. Ia pun memulai usaha nasi ayam geprek di pinggir jalan. Ia menyewa sebuah emperan seharga 500 ribu per bulan di kawasan jalan ke Boyuwo dan Pasar Barat. Suaminya yang juga di PHK di salah satu perusahaan travel di kota dan pasar ikut membantu usahanya. Berbekal hobi memasak, resep meraci ayam geprek didapat dari ibunya. Kini dagangan nasi ayam gepreknya mulai rame dan sudah memiliki pelanggan. Ayam geprek sindi buka dari pukul 11 pagi hingga pukul 9 malam yang mampu meraih omset hingga 400 ribu per hari. Usaha itu ia jalankan tentu dengan protokol COVID-19 yang sangat ketat. Kadang-kadang ia bisa tutup lebih awal kalau semua ayam gepreknya laku terjual. Ya buat biaya hidup sehari-hari, buat nyekolahin anak juga karena emang udah gak kerja. Karena pandemi sih mah kayaknya kayak berusaha untuk bisa nyekolahin anak, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Bayar kos juga. Harapan ke depannya pastinya semoga COVID-19 juga selesai, supaya pariwisata kembali lancar, supaya anak-anak sekolah juga gak seperti biasa, supaya anak-anak juga seperti biasa lagi, supaya normal lah kembali. Ketika pandemi sudah melandai, meskipun sudah ada panggilan dari perusahaan tempat dulu ia bekerja, ibu muda kelahiran Bali Utara ini enggan kembali bekerja. Ia ingin mengembangkan usahanya dan mengurus buah hati sematawayangnya Cindy, putri kesayangannya yang kerap ikut diajak berjualan.